Ini anak-anak yang masih sekolah Biasanya mulai Ada benih-benih cinta Cinta maunya Sekolahan itu ngeliat Masya Allah Ya ditundukkan pandangan antu Yang belum nikah Kalau mau cari pasangan hidup Rasulullah s.a.w. sudah ngasih tau kita Nabi itu cinta banget S.a.w. dia jelaskan sampai orang mau kawin Kasih tau jalan Komunikah, mau cari isteri Jalannya kayak gini Baru kau akan bahagia Apa kata Rasulullah s.a.w. Iza ja'akum man tarbawna dina huwa huluqahum fa'ankin Kalau datang meminang putri kalian Meminang saudari kalian Orang yang agamanya dan akhlaknya mulia Ingat Nabi mengatakan s.a.w. Agama dan akhlak Agama itu Hablum minallah Ada orang yang Masya Allah Solat malam Kita lihat Oh kayaknya bagus nih Kata Nabi s.a.w. Kalau melihat akhlak Dan agamanya baik kawin itu Kalau enggak Akan terjadi kerusakan di muka bumi Untuk melihat kenapa sekarang banyak yang namanya begal Banyak anak-anak yang sabu-sabu Yang narkoba Yang di pinggir jalan kerjanya yang enggak benar Kenapa banyak seperti itu di negeri kita Dan merusak Salah satu penyebabnya adalah Orang tua ketika menikah Tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul s.a.w. Kalau orang yang akhlaknya baik Agamanya baik Ditolak Maka akan terjadi kerusakan di muka bumi Dan fitnah yang besar Kekacauan yang besar Barang-barang mengatakan Ya Rasulullah Gimana kalau itu orang Akhlaknya baik Agamanya baik Tapi masalahnya miskin Antum kalau meminang Anaknya orang Kadang-kadang ditanya Bawa apa itu ke sini Motor Oh Tahu Kerja di mana Belum kerja Masih cari pekerjaan Oh Iya-iya Anaknya masih mau sekolah Sudah sana pergi Ditolak Tapi kalau ditanya Naik apa ke sini Naik motor Tapi lihat gayanya Ada tulisan Harley Di pizza Ya Kalau saya ditanya Kerjanya apa Ya kapan rencana Lamarannya Orang kebanyakan Melihat dari Dunia Apalagi kalau datang Melamar pakai mobil Yang tipis-tipis tuh Yang kalau ada Polisi tidur Bunyi Kalau InsyaAllah Fattal langsung masuk Eh Fulana sini Langsung dipanggil Fulana ini Yang mau nikah Subhanallah Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan Kalau kau ingin Kebahagiaan Buat putri Kau ingin Kebahagiaan Buat putramu Akhlak Dan agama Para surat Mengatakan Gimana Kalau dia punya Kekurangan Di sisi yang lain Agama Dan akhlak Oke Cuma Masalahnya Dia mungkin Ya Ustaz Dia Kulitnya Putih gelap Ustaz Gimana Ya kadangkala Kita lihat Memang ada Orang-orang Kayak gitu Ada Sawu Istilahnya apa Orang Indonesia Sawu matang Ada sawu busuk Macem-macem lah Gara-gara itu Gimana Kata rasul Sallallam Kalau sudah Agama Dan akhlak Selesai Itu Anak kita Putri kita Mau nikah Bukan sama Wajahnya Kalau wajah Jemaah Wajah ganteng Umamanya Melihat Masya Allah Insya Allah Sebulan Dua bulan Dilihat Biasa Biasa Begitu pula Antun kau Menikah Dengan wanita Antun kau Melihat wanita Cantik Awalnya aja Masya Allah Setelah jadi istri Dilihat Dari bawah Ke atas Kok itu yang cantik Apanya sih Udah bosan dia Itu Musyilah Tapi Kalau dia itu Menikah Karena agama Dan akhlaknya Agama dan akhlak Itu bertambah Tapi wajah Berkurang Kalau wajah Berkurang Kulit itu Subhanallah Anak kadang-kadang Melihat kulit anak Allah Udah mulai keriput Memang seperti itu Tapi ini Barometernya Akhlak Dan agama Mau tahu agama dari mana Ya tanya Datang ke imam masjid sini Tanya Pak imam Ini ada salah satu mahasiswa yang Melamar anak kita Namanya Fulan Gak apa-apa Kita tanya Gimana nih Fulan Oh Fulan Masya Allah Itu anak Kalau sedang khutbah Jumat Mesti terakhir Terakhir Kan ketahuan Bola Itu sudah Berarti agamanya Sudah gak baik Udah selesai Tapi kalau dikatakan Fulan Masya Allah Sof pertama Agamanya udah Alhamdulillah Berarti dia Jaga itu Amal agamanya Sekarang mau cari Akhlaknya Jangan tanya Amal ustad Akhlaknya Soalnya itu anak Kalau ketemu ustad Akhlaknya baik Iya Allah Kita tanya sama sohibnya Berangkat ke tempat kerjanya Assalamualaikum Kenal sama Fulan Oh Masya Fulan Iya Kenapa Dia mengamar anak-anak Fulan itu Masya Allah Sampai hari ini Utangnya gak dibayar-bayar Agak Ketahuan Disitu akhlak Karena anak kita ini Bukan hanya Nanti akan menikahi agamanya Agama itu hubungan dia Sama Allah Tapi berlaku dia Sama istrinya Fulan itu Masya Allah Kalau marah Katanya gak Ketulungan Disini kita tahu Fulan itu Bakhir Itu akhlak Kita tahu Fulan itu Masya Allah Sumbangan gak pernah Nyumbang ini itu Hidup buat diri sendiri Masya Allah Ada kotak amal Selalu seribu yang keluar Ada itu Masya Allah Setiap kotak amal lewat Sekarang seribu udah jarangnya Berapa sekarang 2000 Ada orang kadangkala Ngelihat Topiknya Ratusan semua Aduh gak jadi Gak jadi Padahal seharusnya Dia kalau keluar 100 ribu Ini yang punya dia Kalau kita Ngasih Kita punya uang 102 ribu Kemudian kita sumbang Pem-2 ribu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax